Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Jambi, Ruang Suarna Bumi, 19 Maret 2024. Dilaksanakan mekanisme untuk diserahkan dibandingkan untuk dibacakan. Dewan Perwakilan Rakyat TRH Kota Jambi menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Di mana sejumlah partai di DPRD Kota Jambi meminta untuk pandangan umum tersebut dibacakan secara langsung oleh jurubicara yang ditunjuk oleh masing-masing perwakilan fraksi di DPRD Kota Jambi. Namun, dari hasil voting dan kesepakatan bersama, maka diambil keputusan mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi untuk diserahkan. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan mengatakan bahwa hal tersebut tidak mengurangi esensi dari kegiatan rapat paripurna tersebut. Kemudian juga, hal ini juga sudah sesuai dengan keputusan bersama dari masing-masing fraksi di DPRD Kota Jambi. Nanti hasilnya harus disampaikan ke publik. Tapi kan jangan lupa juga, kawan-kawan, di DPR ini kan selalu ada voting. Saya selaku ketua DPR kan pasti saya mempertanyakan dulu. Kalau memang itu keputusannya voting, ya tahu-tahu memang nanti hasilnya harus memang diserahkan. Ya, rekan-rekan media harap malu. Tapi tetap tidak menghilangkan, ditutup-tutupin tidak. Jadi itu semuanya permintaan aktifasi. Sandi Cik TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.